Intro Beginilah situasi saat kapal motor sabuk Nusantara 116 tiba di pelabuhan Dede Tolitoli dengan membawa penumpang usai berlayar dari Tarakan, Kalimantan Timur. Tim gabungan yang tergabung dalam unsur maritim dari lintas sektoral terlihat bersiaga menanti ratusan penumpang yang turun dari kapal ton laut tersebut untuk dilakukan pemeriksaan suhu badan guna mencegah dan mengantisipasi masuknya COVID-19 di daerah penghasil cengke di Sulawesi Tengah itu. Satu persatu penumpang yang turun tanpa terkecuali wajib dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatannya melalui pengukur suhu badan dengan menggunakan termo digital. Tim gabungan yang didominasi para medis yang menggunakan masker dan sarung tangan memeriksa secara teliti setiap suhu badan penumpang guna mencegah jika ada penumpang yang diketahui memiliki suhu badan di atas 38 derajat celcius. Selain melakukan pemeriksaan fisik penumpang, tim gabungan juga melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan berupa surat keterangan berbadan sehat yang dilampirkan dengan rapi tes antigen. Dari Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, Satriani, Suha TV News melaporkan.